Guys, buat kalian semua yang penasaran bagaimana progres investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 25 minggu ini, kalian bisa menonton video ini sampai habis. Selain daripada itu, disini gue juga akan sharing tentang bagaimana caranya kalian bisa mengontrol emosi kalian dalam berinvestasi. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Untuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer seperti biasa. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengadu resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini sobat investor. Bagaimana sih progres investasi gue selama 25 minggu ini? Nah, ternyata selama 25 minggu ini ada progres yang baik. Ternyata secara gue melihat data juga, keuntungan gue yang tadinya 42 persenan, sekarang udah jadi 44 persen lebih. Jadi, sudah ada peningkatan juga. Ini sesuatu hal yang positif juga yang bisa gue banggakan ya guys. Nah, di sini gue melihat kenapa ini bisa naik karena Ethereum ini emang minggu-minggu ini lagi hot banget untuk naik. Jadi, gue melihat, wah Alhamdulillah nih hasilnya udah meningkat. Nah, buat kalian yang sebenarnya mungkin belum tahu perjalanan gue dari awal seperti apa dan gue top up-nya seberapa nominalnya, kalian bisa tonton tuh di video-video gue di playlist trial trading, itu dari minggu pertama. Itu gue buka semua kok ke kalian, kalau misalkan naik maupun turun gue buka kok gitu. Bahkan waktu turun aja gue buka gitu ke kalian. Seperti itu. Nah, di sini bukan saatnya apa namanya gue takut atau apapun ya. Gue malah di sini menganggap bahwa ini adalah saatnya untuk top up. Orang mikir bahwa kok misalkan top up pada saat harganya tinggi, orang pasti nyangkain, wah nih bodoh nih. Enggak, gitu. Itu adalah strategi gue, gitu. Strategi gue adalah investasi secara rutin, mau itu dia naik maupun turun. Gue merasa bahwa cryptocurrency itu akan lebih banyak penurunan ketimbang naik dalam satu tahun terakhir. Jadi, kalaupun misalkan gue rutin, pasti rata-ratanya itu akan lebih turun dibandingkan rata-ratanya itu naik, gitu. Nah, kebetulan pada saat ini emang lagi naik, gitu ya. Nah, di sini gue top up sebesar nominal ini juga, ya gitu. Lebih banyak dibandingkan biasanya juga, ya. Biasanya enggak segini juga, tapi alhamdulillah karena ada rezeki lebih buat disisihin. Seperti itu, guys. Nah, caranya seperti apa? Caranya gue tinggal klik top up atau beli aja, terus masukin nominal investasinya. Habis itu kelar deh, se-simple itu aja, gitu. Nah, di sini, message yang gue pengen kasih tahu apa sih? Ya, pesannya apa sih di sini? Nah, kan gue tadi sempat bilang soal bagaimana cara mengontrol emosi dalam berinvestasi. Jadi, ini kejadian di aplikasi pintu juga, ya. Aplikasi pintu sempat error juga, ya, buat sebat investor yang belum tahu. Ya, dan di situ banyak orang yang panik, ya, dan bahkan komen di gue, gitu. Nah, di sini pelajarannya adalah, kalau misalkan suatu aplikasi yang kita tekuni itu, atau yang kita pakai buat berinvestasi itu ternyata tiba-tiba error, ya, atau enggak bisa login, dan lain sebagainya, itu langkah yang harus dilakukan adalah tenang dulu, jangan kalian panik, gitu. Ya, di sini gue sama dengan kalian, sama-sama investor juga, gitu. Dan langkah yang gue lakukan itu adalah tunggu aja, 1x24 jam. Karena kalau sistemnya down, pasti dia akan balik lagi, gitu. Itu satu. Kalau misalkan ternyata dia belum ada respon atau apa, kalian bisa coba kontak dari pihak aplikasinya, gitu ya. Nah, setelah kalian udah coba kontak dari pihak aplikasinya, kalau memang masih belum juga, baru kalian bisa ke BAPEPT, gitu. Nah, kenapa BAPEPT? Karena BAPEPT itu adalah lembaga pengawas dari cryptocurrency sendiri. Kayak gitu, guys. Jadi, ada prosedurnya. Ya, tapi kemarin sih, cuman beberapa jam, terus abis itu balik lagi, gitu. Cuman mungkin karena investor pemula pada panik, yaudah, gitu. Nah, di sini gue sharing ke kalian, bahwa sebenarnya kalau kalian investasi yang berbentuknya aplikasi atau apapun, itu tuh pasti akan ada kemungkinan untuk error, dan lain sebagainya. Tapi kan yang penting solusinya gimana, gitu. Nah, di sini gue beri solusi ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kalian juga, dan kalian udah mulai tidak takut dalam berinvestasi, gitu. Karena semakin mengerti. Oke, semuanya. Kalau kalian setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Ya, di situ bakal ada sedikit ilmu juga yang gue kasih ke kalian, yang gue beri juga. Lalu, buat kalian yang tertarik setelah ini untuk mulai berinvestasi di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nah, kebetulan kode referralnya baru ya, guys. Jadi, karena memang Pintu lagi ada, apa namanya, bikin program referral baru juga, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian pakai kode referral gue, kalian bisa dapat komisi, gitu ya. Begitu pula nanti kalau kalian kasih ke orang lain. Tapi ini adalah optional ya, atau tidak harus. Kalau kalian mau silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ingat, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini saat bermanfaat, please share aja ke Sobat Investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.